Informasi terkini kita tanyakan langsung ke Jurnalis Kompas TV, Armendo Sinaga di Simalungun, Sumatera Utara. Armendo, hingga saat ini bagaimana kondisi korban bocah berusia lima tahun ini yang terkena setrikaan dari sang bibi? Baik, selamat siang Jurnal dan Saudara. Kondisi saat ini balita tersebut ataupun anak lima tahun tersebut saat ini masih dirawat di Rimaskasit, tentara kota Pematang Siantar. Namun berasarkan keterangan dari Kapolres yang baru saja kita konfirmasi bahwa kemarin siang telah dilakukan penanganan medis lebih lanjut kepada korban tersebut. Penanganan medis yang dimasuk yaitu pembersihan bekas-bekas luka bakar yang ada di tubuh korban, baik di bagian dada, perut maupun punggung. Saat itu anak itu dilakukan bius dan ada sedikit demam, namun di sore hari kondisi anak tersebut telah stabil. Dan fokus saat ini siap kedokteran juga dari bidang kesehatan Polres Malungun dan juga siap rumah sakit yaitu untuk penyembuhan ataupun untuk penanganan lebih lanjut sakit situs yang dialami anak tersebut. Dan juga saat ini tidak akan ada lagi penanganan medis lebih lanjut untuk luka bakar dari anak tersebut dan kondisinya saat ini stabil dan mulai membaik. Dari kasus penganyian Sang Bibi ini bagaimana dengan kelanjutan proses hukum terhadap pelaku karena pihak keluarga menginginkan pelaku ini dibebaskan? Baik, pihak keluarga besar dari korban dan pelaku menyatakan bahwa selama ini pelaku dikenal baik dan terbuktikan dengan mau mengasuh dan juga merawat dari korban yang telah kehilangan orang tuanya. Sehingga pihak dari keluarga besar telah memaafkan dari kejadian yang dialami pelaku karena mereka tahu bahwa setelah mereka bertanya kepada pelaku bahwa pelaku saat itu gilaf dan emosi sesaat. Di saat buah rambutan yang habis dan juga nasi yang habis ketika dia pulang dari ladang. Dan juga pihak keluarga telah melakukan permintaan maaf, telah menerima permintaan maaf dari pelaku sehingga pihak keluarga besar berharap pelaku tidak ditahan. Tapi dari pihak kepolisian saat ini masih melakukan penahanan dan juga pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku. Dan untuk proses hukumnya permintaan dari keluarga besar tersebut adalah menjadi pertimbangan daripada penyidik dan juga pihak kepolisian dari Polres Simalungun untuk proses lebih lanjutnya. Tapi Kapolres menyatakan bahwa persoalan untuk perlindungan kepada anak dan juga kekerasan yang menjadi korban yaitu anak menjadi perhatian dan juga atensi dari seluruh pihak kepolisian termasuk dari kasus yang terjadi di Simalungun ini. Selain kasus hukum, apakah dari pihak dinas PPA ataupun KPAI turut menyoroti dan membantu pemulihan dari trauma korban? Ya baik, Polres Simalungun saat ini masih lebih fokus ke penanganan medis namun untuk proses trauma healing dan juga proses untuk penanganan lebih lanjut kepada anak tersebut. Pihak kepolisian pertama telah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial terutama untuk masalah administrasi dari korban tersebut agar administrasinya bisa diuruskan dan anak tersebut bisa bersekolah di tahun depan. Dan juga untuk proses dari lembaga perlindungan anak ataupun dinas perlindungan anak saat ini kepolisian dari Polres Simalungun berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun untuk prosesnya lebih lanjut kepada korban tersebut. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalus Kompas TV, Armendo Sinaga dari Simalungun, Sumatera Utara.